Intro Halo semuanya kembali lagi di Faridwa Anif Hari ini gimana pal? Kacau, kacau, kacau Jadi kita hari ini mau pinjem, kita pinjem MG5GT buat pulang kampung gitu kan, nyobain Seperti video-video kita sebelumnya yang kita bikin video pulang kampung naik mobil Tapi kali ini luar biasa Kita berangkat jam 12-an habis makan siang ya Terus kita baru, kilometer berapa nih? 8586 lah Kita di rest area KM8586 Karena dari tadi kan hujan, kita mau berangkat pagi Kita mau bikin opening pas sebelum hujan Tapi kalau hujan terus yaudah lah, di jalan aja lah kita bikin openingnya Ternyata macetnya total Parah Parah Bayangin dari jam, ya anggap setengah satu Sekarang jam lima sore Lima berapa sekarang? Lima lewat malah setengah enam Setengah enam Baru disini Baru disini? Ya kan? Jadi gitu lah ceritanya, makanya macet banget dan udah agak sedikit gelap Tapi gapapa, kita mau bahas mobil ini Ini MG5GT ya Ini mobil gokil sih Jadi, orang tuh gak nyangkaan ini mobil harganya 300 jutaan Karena ngeliat desainnya Ini kayak mobil yang seharusnya tuh mungkin harganya 500 jutaan Seklas Civic sama Altis Karena emang pas nyampe di kantor Ya kan? Ini kan udah gue pake kemarin seharian Tapi pas diparkir bareng Innova gitu ya Ih, kok gede ya? Dan ternyata pas gue liat Google dimensinya Dia lebih panjang dan lebih lebar Dibandingkan dengan Honda Civic Atau Ternyata Altis Iya, dia lebih gede Tapi MG Pinternya Dia dikasih mesin 1500 cc Natural aspirated Jadi Dia bisa punya harga yang terjangkau Jadi kebayang gak? Kalian Civic nih ya Yang 1200 cc turbo Dikasih mesinnya Honda City yang 900 cc biasa Harganya di bawah 400 juta Kira-kira Masih ada kayak mobil City atau Vios Kalau misalkan Altis sama Civic Pake mesin yang sama sama mereka gitu ya Dan harganya mirip-mirip Pastilah Belinya yang medium sedan sekalian Nah Tapi mobil ini gak cuma sekedar jualan besarnya aja gitu kan Wah ini Mobil yang 500 jutaan jadi 300 jutaan gara-gara mesinnya Tapi enggak Ini mobil desainnya Keren Dan beda gitu loh Bahkan tadi Kita naik mobil ini ya Banyak banget orang yang Ngeliat gitu kan Di jalan Bahkan pas kita baru parkir disini Ada BMW lewat Orang yang naik BMW F30 Dia turunin kaca jendela Ngeliat mobil ini Nengok Mobil 300 jutaan bisa bikin orang memilik BMW patah leher gitu Gara-gara ngeliat mobil ini Emang desainnya keren sih Desainnya gak kayak mobil 300 jutaan Mungkin kalau misalkan Ini Mercedes Benz Gitu ya Dia jual 1M Ini desainnya masih masuk kayaknya Terus Kita lihat ya Lampunya Biasanya DRL Di RL itu kan paling cuma satu doang yang nyala Yang ini nyalanya dua Yang di bagian sini Sama di sini pas lagi siang-siang Dan ini kan lampunya auto Makanya dia nyala Yang headlight Utamanya Yang pakai LED ini Di bawahnya Dia gak ada fog lamp Dibikin clean Jadi kayak mobil Eropa gitu ya Mobil Eropa kan jarang pakai fog lamp kan Yang sedan-sedannya Jadi emang dibikin keren banget Emang ini mobil Eropa sih Karena MG kan Nah terus Kesamping Peleknya pun Desainnya juga keren Ini peleknya Itu ukuran 17 inci Dan bannya Ini pun juga bannya premium Bannya Biasanya mobil 300 jutaan kan Bannya pakai ban Eko-eko gitu ya Yang murah-murah gitu kan Untuk menekan bioproduksi Ini bannya Ini pakai Maxxis Premitra Traction-nya AA Bannya bukan traction AA Double Dan ini disini ada lubang ya Jadi dari sini ini bolong Terus nanti anginnya keluar dari sini Jadi bukan cuma kosmetik gitu Kesamping lagi Ini gue paling suka nih Biasanya mobil 300 jutaan Yang sedan itu kan bantet ya Karena dia harus Bikin dalemnya lega Tapi luarnya tercompact gitu Nah biasanya kan Keliatannya jadi aneh Nah ini karena dia gede Segede altis atau Civic Bahkan lebih dikit lagi ya Nah Dia tuh ngambil line dari sini Titik turunnya itu ada di depan Jadi ke belakangnya itu turun Jadi bisa dibilang Ini kayak Grand Coupe Bukan sedan biasa Kalau sedan kan titik tengahnya Biasanya disini Baru dia turun kan Nah ini Titik paling tingginya Ada disini Habis itu turun Ada kaca sedikit disini Krumenya ini juga Biasanya gue gak begitu suka krum Tapi krum disini tuh pas gitu Udah Krumenya gak ada lagi dimana-mana Disini gak ada Paling disini nih Ini Aksen kenalpot Tapi kayak Mercedes-Benz ya Bukan kenalpot beneran Tapi kenalpot sih Jadi kalau kenalpot sih Jadi kalau dari belakang tuh kayak sporty banget Ada kenalpotnya dua Lampu belakang ya Bilangnya Leopard Claw Dan kalau kita lihat detailnya Ini juga detailnya bagus Rasanya mahal Sedan 300 juta Gak dapet lampu Dengan desain yang kayak begini Kebelakang lagi nih Bagasinya Katanya sih 400 liter Ya Kalau bibirnya ini emang gak begitu gede Tapi Dia tuh masuk ke dalam panjang Dia ada ban serep Sama tukit disini Ban serepnya Dia pake space saver Jadi kecil Disini tuh Ternyata breed dynamic Kas MG Oke akhirnya kita jalan nih Dan terpaksa jalannya di malam hari Karena macetnya luar biasa Siapa sangka ternyata macetnya bisa kayak gitu Dan sekarang kita ada di kilometer 122 kilometer ya Di tol Cipali berarti ini ya Nah Ini mobil udah gue pake dari kemarin Sampai sekarang Dan Surprisingly Ketika dipake Kan kita dari tadi tuh ngeliatnya Wah desain luarnya sporty Interiornya sporty Ya kan Pasti rasa berkendaranya Itu sporty banget Tapi ternyata ini adalah mobil yang comfort oriented Jadi ternyata mobil ini nyaman Bukan ngejar sportivitas Suspensinya enak Ya kan Perdaman kabinnya bagus Terus juga Pas kita ngelewatin jalan-jalan yang Nih kayak misalkan sabuan-sabuan gini Deg-deg Gitu doang gitu loh Suspensinya enak Nyaman Dia pake di kecepatan tinggi pun Dia juga masih stabil ya Terus Steeringnya Steeringnya ternyata juga gak Gue pikir Wah mobil comfort Pasti steeringnya gak enak dong ya Ternyata steeringnya lumayan Handlingnya Lumayan bagus Untuk mobil Selembut ini Ternyata dia cukup dynamic Steeringnya Dan Ada yang lucu nih di mobil ini Dia kan Kalau misalkan kita masuk ke home Terus kita pilih ini disini Ada vehicle settings Nah disini ada namanya driver handling Kita pencet ini Ada urban, normal, sama dynamic Gue suka banget di dynamic ini Jadi kalau di dynamic Dia setiranya ada weightnya Lebih berat dibandingkan dengan urban atau normal Mobil ini juga Dia punya ini nih Android Auto nya Sama Apple CarPlay nya Dia masih pake wired ya Ini yang gue suka nih Jadi biasanya Itu kan dibagi ya Sebelah kanan Sambah sebelah kiri Biasanya kiri itu Ada settingan mobil atau semacamnya gitu Misalkan kalau di Ioniq 5 itu ada Bisa diganti jadi jam atau apa Tapi bukan part of Android Auto nya Android Auto nya cuma separoh Begitu doang Nah ini Ini full Android Auto Jadi yang sebelah kirinya ini Buat informasi musik Ada penyanyinya Ada judulnya Dan disini ada peta yang full Biasanya cuma dikasih Previous next sama itu Di bagian sini Nah Jadi kita gak tau siapa yang nyanyi Dan kawan-kawannya Ini semuanya lengkap gitu Kenapa gak semua mobil dibikin kayak gitu ya Android Auto nya ya Dan karena dia driver oriented banget nih Dibikin arahnya kesini Ini kalau kita mau sentuh-sentuh Itu kita gak perlu maju begini loh Kayaknya emang dipikirin gimana caranya biar tombol-tombol yang dari mobil ini Itu bisa dijangkau Ya Dengan mudah Sama tangan Gak dibikin repot gitu Terus gimana performance engine nya ya Ya Jadi ini mobil Pas gue coba 0 ke 100 gitu ya Itu di range sekitar 13 titikan Ke 0 ke 100 Not bad Sama aja kayak mobil-mobil di kelas 1500cc lainnya Tapi Mobil itu feel nya Agak sedikit lambat Karena tenaganya itu adanya di putaran tengah sama putaran atas Jadi kalau kita di RPM 3000, 4000, 5000 Itu baru tenaganya keluar Putaran bawahnya itu kayak dicekek sama dia Biar bensinnya gak keluar banyak Jadi mesinnya tuh lebih mengutamakan efisiensi Dibandingkan performance Meskipun putaran atasnya itu enak Nah Kalau mau enak ya Ini dipindahin ke S dulu Baru dia akan Ngambil RPM yang lebih tinggi Ketika dia mau starting Jadi kalau kita masuknya di D ini Dia tuh kayak masuk ke mode Eco Makanya pas putaran bawahnya itu Kita gas Dia tuh kayak rasanya agak berat Tapi pas kita pindahin ke S Itu baru rasanya lebih enak Nah sekarang kita mau tes seberapa irit Mobil ini dipakai ke Klaten Kita pulang kampung Nah berhubung tadi macetnya agak kurang ajar Jadi kita sebaiknya reset dulu kali ya Karena gak bisa jadi patokan kalau dari macet itu ya Nanti kita cek sampai Klaten Kira-kira abis berapa nih Bensinnya Oke jadi kita baru sampai di rest area KM 208 207-208 ya Cirebon Sekarang jam 7.45 Ini kalau kita tadi normal jalan ya Gue bilang gak lancar ya Normal Itu harusnya kita udah sampai Semarang sekarang Bahkan lebih Ya udah sampai menggaran lewat Harusnya loh kalau kita berkat jam 12 Ya Terus Sini nih Kita dapet sekitar 5,6 liter per 100 km Ya Udah jalan 71 kilo Dan average speednya 71 km per jam Dan tadi gue jalan sekitar 100-110 Cuma karena banyak truk Dan gue heran banget ya Ini bus-bus Gak kayak biasanya Pada ngebut-ngebut semua Kayaknya karena Tadi macet Jadi mereka ngejar Waktu ya Gue gak nemu caranya gimana Cara biar Pindah ke km per liter Tapi gak apa lah 100 bagi 5,6 17,8 km per liter Dengan metode gaya berkendara yang normal Artinya masih suka nyusul Terus kalau ada truk di depan Gak bisa nyusul Kita ngelambat Dapetnya segini Gak diri-tiritin Harusnya kalau diri-tiritin Kayaknya 120-an gitu gampang ya Ini aja bisa 17,8 Malah udah selesai belum malah Belum bang Ah dasar Gila-gila bagi latihan yang berapa ya Tinggal aja tinggal Tinggal aja Nah terus ini ya Dia punya kamera 360 Kalau lagi malem Dia kontrasnya emang langsung Kayak ngebutih gitu Tapi ini kata masih jelas loh Bisa kita Rubah ke kanan Kiri Depan Nah Dia masih terang loh Dan bisa ganti 3D kayak gini Kalau malem Gak begitu jernih amat Tapi dia terang Jadi buat ngeliat itu jelas ya Sama kalau kita lampusin Kiri kanan Nanti dia akan mengubah Langsung ke bawah ya Tapi dia gak kayak Honda Linewatch yang ngeliatin Gantiin Spion Dia justru ngeliatin ke bawah Buat ngecek kalau kita belok Ada parit atau gak Atau ada batu Jadi kita gak bakal kena gitu loh Jadi beda fungsi Bukan buat ngeliat belakang Bukan buat pengganti spion Tapi buat ngeliat bawah Ini kepake banget Pas kita lagi di jalan-jalan kecil Kalau kanan kira ada parit Buat belok Itu kita bisa liat bawahnya Jeblos atau gak Oke kita baru sampai di rest area Ungaran Kilometer berapa yang dia? Ya pokoknya kilometer begitu lah Tau kan ya abis Semarang gitu Yang tanjakan Nah cuman masalahnya si pala ilang Tadi terakhir katanya dia Beli bensin Nih ngomong-ngomong soal bensin ya Kita dapet average itu 6 liter per 100 kilo Berarti 100 bagi 6 berapa? 16,667 Kilometer per liter ya Tapi yang menarik adalah Tadi kita beli bensin Dari abis banget kan? Iya Penuh berapa liter? 42,7 liter Tapi liat nih Bensin kita Tuh 1, 2, 3, 4 bar Masih ada setengah Luar biasa loh Biasanya Sampai Ungaran Ya Itu dia Pasti udah sekitar 1 per 4 Atau 1 per 4 lebih dikit lah Ini masih setengah Jadi Walaupun disininya cuma 6 liter per 100 kilometer Tapi di tank kita ternyata irit Kita cek Dia MG5GT Fuel kapasitinya 45 liter Jadi Kurang lebih udah kepake sekitar 20 literan ya Kita tadi tuh gisi bensin Itu sebelum masuk tol Di Lenteng Agung ya Lenteng Agung Terus kena macet yang dari Jam setengah 1 Sampai Jam 5 Di rest area berapa tadi? 88 ya Jadi Rest area 88 Abis itu baru kita reset Dari sana ke sini Ini dapetnya 6 liter per 100 kilometer Tapi kalo misalkan dibandingin Sama macet-macet tadi Gue biasanya dengan bawa normal Itu harusnya dia setengah kurang Kurangnya 2 Bisa kurang Banyak gitu Ini berarti dia cukup irit juga Dengan kapasitas tanki yang 45 liter Karena biasanya kalo kita ke Klaten Jarang Kena macet-macet kayak gitu Bahkan ini baru pertama kali nih Setelah tol layangnya jadi Kalo dulu tol layang belum jadi Itu macetnya emang parah Sekarang Gak tau dia ada macet apaan Dan dipake macet-macetan Plus kombinasi jalan tol Ternyata Secara tanki Nah itu dia masih dapet setengah Hebat loh Gue pikir dia tankinya 50 literan 60 literan ya Yuk kita ke PC dulu Oke kita udah sampe di Keluar tol nih Kertosuro Klaten Yogyakarta Nah uniknya nih ya Bensinnya Sekarang jadi lebih rit Tadi kan 6 liter Per 100 kilo Sekarang jadi 5,8 liter Per 100 kilo Kurang lebih sama ya tadi 17,6 sekian Kalo dibagi Nah Sekarang juga bensinnya Tadi kan 4 bar Sekarang jadi 3 bar Berkurang 1 Kira-kira sampai ke Klaten Mungkin sekitar 2 bar Atau 1 per 4 Dan sekarang itu jam 11.34 Ini kalo kita nyampe nya jam 12.30 Dini hari Di Klaten Berarti kita ini rekor nih 12 jam Di Klaten Dari yang normalnya sekitar 6 sampai 8 jam 7 jam lah ya biasanya ya Iya Macetnya hari ini luar biasa Dan pala Itu masih di belakang Oke kita baru aja keluar tol nih ya Tuh Nanti kalo misalkan Udah nyampe tolnya Kita keluarnya bukan di Kertosuro Langsung bisa ke Jogja Solo Kita keluarnya bisa di Klaten Nah kita tanya Pala ada sampe mana nih Soalnya pala tuh ketinggalan di belakang Labat banget cipirnya Udah keluar tol belum pal? Nanti kenapa ya? Hah? Udah keluar tol belum? Ini ini lagi motor ini keluar Enggak Udah keluar tol belum? Belum, belum Iya Kilometer berapa? Ini mana? Ini mau keluar tol gue Udah di gerbang Udah di gerbang belum? Bentar lagi sih Ini baru tulisannya Yang dituliskan kan Kertosura Klaten Yogyakarta Oh yaudah bentar lagi kalo gitu Yowes Baru ambil kiri kenapa emang? Buruan jangan lama-lama Iya Oke Boong Boong Yowes Yuk thank you Orang kita aja Tadi jalannya Gak kenceng amat kok Bisa ketinggalan jauh Dasar Yowes Ini bentar lagi nyampe di Klaten Kira-kira Berapa Kilometer per liter Yang kita dapatkan di mobil ini Oke Alhamdulillah Kita sampai juga Ini kalo Dibandingin sama pas kita ngerisah tadi ya Tetep loh Dapetnya 5,8 liter Per 100 kilometer Kita udah menempuh 389 Kilometer Hehehe Oke Jadi akhirnya nyampe juga di Klaten Dan sekarang jam 12.13 ya 12.13 disini Kita kurang lebih menempuh sekitar 11 jam 45 menitan kali ya Ini rekor nih Pake mobil bensin terlama Karena Macet Dan liat dong bensinnya Masih 3 strip dong Irit Ini mobil Untuk Ngelewatin Macet-macetan kayak gitu Jalan lurus Kayak gitu Ya ini rekor sih Kayaknya nih Kita naik mobil bensin Yang sekitar 500 cc Sisa paling banyak ini ya Dibanding mobil-mobil yang lain Bila kita coba Ini yang sisa Di tankenya Paling banyak Padahal jalannya kita paling lama Karena macetnya luar biasa Kita pernah 12 jam juga Naik mobil listrik ya Yang pertama kali tuh Karena Mobil listrik yang pertama kali kita coba Itu yang Range-nya masih kecil Jadi kita nge-charge-nya harus di Cirebon sama Semarang Kalau yang Ioniq Udah cuma sekali aja tuh Ioniq 5 Cuma di Cirebon doang langsung jalan Dan itu Pala akhirnya dateng di belakang Nah Oke Lanjut lagi ke hari berikutnya Sebelum kita bahas interiornya Ini ada disclaimer sedikit Bahwa Kemarin kita bikin video interior Tapi karena gelap banget Kayaknya kurang bagus ya Dan akhirnya kita bikin Di hari berikutnya Yaitu sekarang Yuk sekarang kita masuk ke dalam Sekarang kita masuk ke dalam Mobil ini MG 5 GT Sekarang Mobil 300 jutaan tuh ya Jarang nemu yang Interiornya kayak gini loh Yang bener-bener driver oriented Sampai ini dibikin miring kayak gini Pas masuk ke dalam sih Wow Bagus ya Desainnya top Kayak Bener-bener mobil 500 jutaan Tapi kalau misalkan dia mau Bersaing di kelas 500 jutaan Misalkan dia pake mesin yang turbo gitu ya Ini kayaknya harus jadi soft touch Tapi sisanya Untuk 300 jutaan sih Ini Rasa 500 jutaan nya Dapat banget Secara desain ya Desainnya itu Bener-bener driver oriented Ini puster top engine Buttonnya juga beda Biasanya kan didorong ke dalam ya Nah ini malah ditekan ke bawah Dibikin rata dia Ini tuh dia tuh Kayak kita masuk ke dalam BMW F30 Yang bener-bener driver oriented banget Kayak misalkan Tombol-tombol disini Cluster tengahnya Itu ngadepnya kesini Ya kan Tapi gak cuma itu Kalau mobil-mobil jaman sekarang Biasanya layarnya itu Ditaruhnya di bagian atas Dan Agak sulit dijangkau Karena Agak tinggi gitu ya Nah MG ini Pinter gitu Dia taruh atas Mendingan ditaruh agak ke bawah sini Dan dibikin maju Seperti ini Dibikin miring juga Bahkan gue suka Dia tuh bikinnya kayak floating gini ya Floatingnya tuh udah bener floating Dan dibawahnya juga dibikin Gak nempel gitu Tombol-tombol disini Ini juga bagus Kalau ditekan gitu ya Ada field klik Klik-kliknya gitu Cuma memang Dia gak ada Tombol buat AC Jadi AC-nya itu Cuma ada on-off disini Buat matiin Sama nyalain Terus kalau kita masuk ke menu AC Itu ada dua cara Yang pertama lewat sini Dipencet seperti ini Atau Kita pencet yang bagian atas sini AC-nya ini full digital semua Ada Pengatur arah semburannya Terus dia juga ada Air purifying Jadi ada Filter PM25-nya Jadi ada Apple CarPlay Sama Android Auto Masih wire Paya kabel Coloknya dia Yang di sebelah kanan ya Kalau yang sebelah kiri ini Dia buat ngecas doang Dan disini Kalau kalian butuh Colokan 12V ada Kebagian sini Transmisinya Seperti ini Di atasnya ada lapisan kulit Terus kita bisa masuk ke mode support Sama bisa jadi Tip tronic Bisa jadi manual Tapi dia belum ada pedal shifternya Nah disini ada Electric parking brake Sama auto hold Nah disini ada cup holder Dan dibagian sini Ada tempat penyimpanan Yang cukup besar Dan yang gue paling suka adalah Dia ini tempat penyimpanan disini Itu semuanya dikasih Lapisan karet Tujuannya apa Kalau kita naruh barang gitu ya Itu gak bunyi jadinya Terus posisi duduknya Dia tuh Udah ada tilt steering Tapi sahinya belum teleskopik Cuma menurut gue nih Pas sih Kalau buat gue 170 cm Gak terlalu maju Gak terlalu mundur Sama untuk yang tipe Paling tinggi Yang harga Rp 4,99 Dia sudah ada ini Tuh Dia ada electric seat Terus gak cuma electric seat Lambarnya bisa kita atur Secara manual Di bagian sini Jadi kalau kalian gak cocok Sama posisi duduknya Lambarnya bisa diatur Seberapa maju Bagian yang neken sini Dan yang sebelah kiri Dia belum pakai electric Yang untuk sedan 300 juta Kayaknya ini doang nih Yang pakai electric seat Gak cuma itu juga Sedan 300 juta Sudah punya Wah Sunroof Terus di steering wheelnya ini Dia ada banyak tombol Tapi untuk cruise controlnya Dia tombolnya ada di samping sini Ini rasanya kayak mobil Italy ya Cruise controlnya terpisah disini Yang sebelah kanannya Untuk ngatur speedometer Speedometernya juga gede Dia layar digitalnya bagus Resolusinya tinggi Sama untuk RPM sama kecepatannya Ada di sebelah kiri kanan Dan dia dibentuknya tuh Kayak ada 3D-3D nya gitu Jadi dilihat tuh cakep Kita gas gitu ya Masih bisa naik Kalau yang Hyundai itu kan Dia cuma angka doang Sama Kalau misalkan kita gas Nanti kayak garis-garis itu Masuk ke dalam gitu Kalau ini beneran ada garisnya Tapi gak ada tulisannya Satu, dua, tiga, empatnya tuh gak ada Terus mobil ini juga Sayangnya dia gak punya ambience lighting Tapi kalau misalkan nyala malem-malem Dia tuh tombol-tombolnya warnanya putih Ya Kecuali bagian sini nih On-offnya ini warnanya oren Kalau kalian pikir Dia kan bentuknya tuh Alala-ala Grand Coupe gitu Pasti belakangnya landai Dan ya pasti headroomnya sempit Ternyata di mobil ini enggak Pas kaitan duduk Headroomnya itu masih ada Walaupun gak banyak Dan legroomnya ini lega banget Terus juga kursinya ini Itu lumayan empuk ya Meskipun sayangnya Dia gak punya armrest di bagian sini Kalau misalkan tambah armrest Pasti lebih enak lagi Mobil ini juga punya jok kulit Dari depan ke belakang Dan modelnya itu cukup sporty Ya misalkan disini tuh ada Kayak seginem ya Dan di bagian jahit-jahitannya Itu ada yang dibikin berwarna merah Seperti ini Nah yang lucunya lagi dari ini mobil Dia bagus Punya AC belakang Tapi ventilasinya cuma satu Biasanya kan ada dua ya Kanan-kiri Ini dibikin cuma satu Dan ventilasi AC-nya ini Itu sesuai sama USB-nya juga Yang cuma satu Jadi ini agak unik nih Gue pertama kali nemu mobil Yang AC belakangnya Ini cuma ada satu ventilasi doang Padahal dibikin dua menurut gue bisa Tapi yang bagus adalah Biasanya Kalau kita nyetel AC gitu kan Yang di belakang itu Pasti semburannya kecil Gak kenceng kayak di depan Misalkan yang depan itu Kita set di angka dua gitu ya Pasti yang di belakang itu lambat gitu Jadi pelan banget Dinginnya lama Kalau ini enggak Jadi kecepatan di depan Sama belakang itu sama Ini sekarang kita AC-nya Nomor dua ya Dan semburannya ini Sama kayak di depan Persis Ini nih yang jarang Gue temuin di mobil jaman sekarang Jaman sekarang itu mobil Banyak yang punya AC belakang Seperti ini Tapi yang semburannya Sama kenceng ya Kayaknya Di kelas 300 jutaan Cuma ini doang Abis dari interior Sekarang kita ke mesinnya Bisa kita lihat tampilan mesinnya Ya ini masih lega banget ya Karena saya beli Martu CC Di bodi yang segede Civic atau Altis Makanya engine B-nya ini masih banyak kosongnya Dan gue seneng banget Dia akinya itu gede Ini akinya metin Thailand Karena mobil ini adalah mobil rakitan Thailand Jadi MG5GT ini Yang versi Indonesia Itu diimpor langsung dari Thailand Akinya kapasitasnya 55 Amper Gede Dan kayaknya masih bisa lebih gede lagi nih Karena tempat akinya Masih ada space Mungkin bisa di upgrade Sampai 70 Amper kali ya Kalau lihat dari ukuran seperti ini Dan dia ada di VVT Tenaga mesinnya Sebenernya untuk 900 cc Dia agak lumayan Karena yang biasanya itu 110 HP atau ke bawah Dan torsinya 140 jutaan meter Mobil ini torsinya 150 Lebih gede 10 jutaan meter Dibandingkan mobil kebanyakan Terus untuk tenaganya 114 HP Tapi dia punya karakter itu Tenaganya itu keluar di putaran tengah Sama atas Bukan di putaran bawah Jadi pas kita gas Lagi keadaan berhenti Atau lagi pelan Itu naiknya Gak signifikan gitu Dia tuh kayak masuk ke mode Eco Terus tenaganya dicekek Biar dia irit bahan bakar Dan dia juga Disambungkan dengan transmisi CVT Ini kapasitasnya agak lumayan berat loh Emang bodinya Agak tebal ya Kesimpulannya setelah kita nyobain MG5GT ya Gue meh sih sama ini mobil Dan gue seneng sama idenya si MG Memasukkan mesin 1500cc Natural Expirated Di mobil yang harusnya bisa bersaing Sama Civic Atau Altis Tapi kita bisa dapet harga yang kayak Honda City Atau Vios Makanya pas kita masuk ke dalam interiornya Rasa leganya dapet Nyamannya dapet Ke kedapan kabinnya juga dapet Rasanya gak kayak mobil 300 jutaan Tapi pas kita bawa lari Baru kerasa Oh iya ini 900cc Natural Expirated Bukan turbo Kalau misalkan MG bawa yang versi turbo Dengan tenaga 174 horsepower Dan torsinya 260 Nm Itu pasti jadi Itu mungkin harganya akan menjadi 500 jutaan Sama seperti Civic atau Altis Dan membuat mobilnya jadi kurang begitu menarik Karena harganya mepet-mepet Tapi dengan harga 300 jutaan No brainer Gua aja pengen nama di mobil setelah coba Asli Mungkin kalau misalkan kalian beli mobil ini ya Gua udah kebayang nih Kasih Airsus Peleknya gedein Terus pas lagi pakir diceperin Ganteng banget Yaudah itu aja vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Sari Danif Sampai jumpa di vlog berikutnya Dan buat temen-temen yang punya Saran dan opini tentang mobil ini Bisa komen di bawah Bye